Intro Hebat sekali Sampai nama ku pun Bung kenal Boleh kan? Boleh saja, nama bu? Camal Camal saja? Camal Alamsa Nama yang bagus sekali Maaf Iya Halo? Iya Jemmin? Siapa? Dia Ah enggak Jangan dong Pulang aja Terima kasih Sebentar ya Iya Maaf Saya nak Ya nak Maria Aku tadi Telah berbohong padamu Aku sebetulnya Tidak tinggal di bungalow seberang Dari pagi Aku telah membuntuti kau Dari? Dari depan rumahmu Dari depan rumahmu Kau tahu rumahku? Dan boleh dibilang aku juga Sudah lama tahu Bagaimana dan apa kau sebenarnya Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Kau tahu? Sekarang aku tahu buat apa kau datang kemari Aku tidak punya banyak waktu Ayo lah Kau tahu tak Mas Aku yakin sekarang Bahwa kau telah memaklumi seluruhnya Tentang diriku Saya tidak mau pergi kemana-mana Saya mau di rumah saja Caman sudah makan Belum, Bu Tuh, nanti masuk angin Sudah Kalau mau makan biar diurusin sendiri Ibu selalu berpikir capek dengan urusannya Kalau dia sakit, kan aku yang susah Hei, itu anak muda kelihatannya serius sekali sama kau, Maria Siapa namanya? Jamal Kau tahu siapa dia, Maria? Tidak Aku tahu Ayahnya Direktur Keuangan PT Indodissel Dia dipertunangkan dengan putri seorang pejabat tinggi Dalam setahun mungkin aku hanya beberapa hari saja di darat Tapi kejadian sekecil apapun Tidak dapat lolos dari kupingku Jangan bermain api Nanti terbakar Bercinta itu kadang-kadang manis Kadang-kadang sakit Begitu? Ya Tapi Bang Welly gak usah cemburu Tidak mungkin Aku cuma bisa cemburu pada diriku sendiri Kenapa masih mau terus bertualang seperti ini? Kapan aku bisa menetap? Tinggal bersamamu, misalnya? Kan bagus Ya Kenapa Bang Welly gak mau? Untuk itu aku masih terlalu sayang padamu, Maria Yuk Nah, perhiasanmu itu hari sudah diambil belum? Belum Besok barangkali Mbak Saya pergi ya, Mbak G Tidak Hei, Mas Tepat sekali kau datang Tadi di jalan, aku ngasuh sebentar Supaya sampai sini pas puluh seperempat Semalam menginap sini Ah, enggak, pagi-pagi benar aku datang Oh ya? Duduk, Mal Masih ingat? Pertama kali kita ketemu di sini? Masih? Mal Sengaja Aku minta kau datang ke tempat ini Sehingga aku bisa bercerita betul padamu Siapa aku? Kalau ada orang di atas dunia ini yang tidak punya siapa-siapa Orang itu adalah aku Aku terpisah dari kedua orang tuaku Pada usia enam tahun Ayah seorang pelaut tinggal di Surabaya Ayah dan ibuku pulang ke daerah asal Dimana waktu itu sedang terjadi pergolakan Aku tinggal pada Ya Semacam keluarga jauh Aku tidak tahu pasti Apa yang sudah terjadi pada ayah Hingga datang berita Bahwa mereka telah tiada Meninggal? Iya Semenjak itu Kehidupan telah membawaku kemana-mana Sehingga aku berusia 22 tahun seperti sekarang ini Telah mengalami apa saja Kecuali Apa kabar, Maria? Mana suamimu? Ada Lagi tidur Perlu saya bangunkan Kemana-mana aku mencarimu Oh ya, kemarin aku ketemu Jamal di pangkalan taksi Barangkali dia tidak cerita kepadamu Hmm? Buat apa? Tentu kau tidak akan percaya Sebab pertama aku datang kemari Yalah Ingin melihat Bagaimana keadaan Maria? Senang atau susah? Sekarang ku bilang padamu bahwa Maria hidupnya susah Tapi dalam hati ia bahagia Aku maklum kalau kau marah Maria, adekku Tidak Kau bukan apa-apa aku Dengar dulu Pergilah bang, pergilah Aku datang mengembalikan ini Uangmu yang pernah aku pakai dulu Bagaimanapun juga janji harus ditepati Cuma maaf Agak terlambat Ini hakmu Maria Dan jangan kau bilang bahwa Kau tidak memerlukannya sekarang Aku mendengar apa yang terjadi antara Kau dan mertuamu Dan demi Tuhan Jangan sekali-sekali terlintas di fikiranmu Bahwa aku biangkeladi semua ini Bahkan pada mertuamu aku bercerita Dan memuji kau setinggi langit Ya Abangmu ini seorang tukang dongeng yang baik Ya Maria Nih Nggak Uang itu adalah masa silam kita Dan aku tidak ingin kembali ke sana Aku dengar mertuamu sakit Apa betul? Nih Suamimu tahu Tapi dia tidak mau ambil peduli Aku tidak bisa berbuat apa-apa Apa yang tidak aku lakukan supaya dia pergi melihat ibunya Aku menangis Kami bertengkar dan berkelahi Sampai-sampai aku mengancamu meninggalkannya Ya Biar bagaimanapun Kau adalah istri Jamal Tapi yang sakit itu Adalah ibunya Maria Kau selalu bisa berpikir panjang tentang segala sesuatu Itu yang membuat kau istimewa Aku yakin kau sudah tahu Apa yang harus kau perbuat Kalau perlu Ini aku bawa ya Sampaikan salam saya buat Jamal Buat apa dia mencampuri urusan kita itu si Welly Barangkali maksudnya baik, Ma Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya